Apakah ini cinta, cinta yang membarah, aku mau dirimu, aku mau bersamamu Privacy orang, cuma pengen tau aja, sekelas pejabat negara pernah gak ada yang tiba-tiba ngajak kamu Yusof Kita ya pergilah, misalkan golop gitu, binar golop apa-apa Pasti 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 Gitu Harayu tomorrow, sampai ketemu lagi dengan sang motivator cinta Yang pastinya sang motivator cinta kali ini akan memberikan edukasi-edukasi tentang permasalahan ataupun ya soal asmara dan lain-lain Klain saya kali ini adalah seorang wanita yang semua jagad raya pasti kenal sama dia Ya dia adalah seorang wanita cantik yang juga ada banyak ya sirkelnya itu wow di kalangan jet set banget ya kalau setiap parti-partinya Aku udah liat wow itu keren-keren banget semuanya High class semuanya orang-orang yang ada di sirkelnya dia Dan dia juga pernah menjadi seorang pramugari di private jet Wah kira-kira seperti apa dia Langsung saja ini dia Sofya Nengah Hai nama aku Sofya Nengah Umur gak usah disebutin ya Sofya ini bener-bener pernah menjadi seorang pramugari di private jet Kalau dipamugari di pesawat-pesawat biasa kan sering ya Tapi kalau di private jet itu memang beda kan terbangnya terbatas dong hanya orang-orang tertentu Iya bener Bener Sof Bener Kak Iya Nah penerbang-penerbang ini kamu hampir kenal gak sih istilahnya dia ada khusus kan jadwal-jadwal penerbangannya Misalkan untuk kepentingan meeting di setiap daerah atau apa sih sebenarnya Private jet itu apa sih sebenarnya Private jet itu jadi misalkan nih Kak kita besok terbang ya kan Ya pasti kita dikabarinnya one day before Jadi jadi kalau misalkan kita dikabarin satu hari Sof lo mau terbang gak sih Oh mau dong mau dong gitu kataku gitu Kak Terus aku bilang sama siapa gitu biasanya Biasanya paling aku bawa menteri gitu-gitu lah Kak Oh ada menteri? Ada Terus ada siapa lagi sih kira-kira? Pengusaha paling Kak Pengusaha-pengusaha paling sering Pengusaha menteri ya Nah kalau kayak gitu-kaya gitu dia itu berapa orang sih di dalam pesawatnya? Tergantung Kak ada hawker 400 itu sekitar ada 6 orang Ada hawker 800 sekitar 9 orang Terus ada legacy itu sekitar 12 orang Aku belum pernah loh naik private jet naik tank aja Ayo dong Kak sama-sama Naik tank aja Itu penerbangannya memang cepat gitu Sof? Ya gak juga cepat sih Kak Tapi kalau misalkan dia kan ada 6 orang Ya misalkan dia ke Palembang Dia ke Medan Ke Aceh gitu Apa semuanya sama satu tujuan? Apa bisa transit-transit dimana aja sama Udah? Bisa transit tergantung dia mau terbang kemana Kak Jadi dia bisa ya? Bisa Mengatur itu? Bisa mengatur semuanya Pejabat-pejabat Ataupun kolega-kolega kamu dan lain-lain lah Saat pastinya berada di pesawat private itu Apa sih permintaan-permintaannya sebenarnya? Kalau di maskapai aku semuanya punya regulasi Kak Jadi ketika kita terbang Kita tidak boleh Ya gitulah sama penumpang Gak boleh gitu tuh maksudnya gak boleh Gak boleh Maksudnya kita gini Kak Komunikasi boleh dong? Ya komunikasi boleh Cuma misalkan nih kayak penumpang ngajakin kita dinner gitu Kayak misalkan ya pernah lah Pernah lah gitu Ngajakin Oh Sof lo mau dinner gak gitu sama kita gitu ya kan Terus aku izin sama Captain Aku bilang kayak gini Captain Captain pilotnya Iya Captain Sof diajakin penumpang Terus Dia mau ngajakin dinner Dia bilang Sof kan lo tau regulasi perusahaan kita kayak gimana Gitu Kata dia gitu Lo alasan aja kata dia gitu Dia bilang Mau prepare buat Makanan buat besok gitu kan Tapi ada gak sih kayak Maaf nih Ini kita sebutin nama lah ya Jangan sebutin namanya Gak boleh Ini privacy orang Cuma pengen tau aja Sekelas pejabat negara pernah gak ada yang tiba-tiba ngajak kamu Yusof Kita ya pergilah Misalkan Ya ada lah Kak Gitu Kita gak boleh sama sekali Tapi kalau misalkan kita udah selesai duty Terus kita pulang Jakarta Tingkit seperti itu Luar biasa banget ya Ujian Jadi seorang pramugari di private jet Itu luar biasa Apalagi secantik Sofi Pasti banyak banget lah Yang kenalan Bahkan ada gak yang nekat Misalkan Sampai ngajak kamu untuk Sorry ya Misalkan Ya terlalu jauh lah gitu Kayak nawarin hal yang lebih lah Misalkan Ada Kak Ada juga Kayak gitu Oh ya normal sih ya Iya Setelah aku after duty biasanya Ya itu sih dunianya ya Tapi jujur Kamu tuh Ada gak sih di satu sisi Sama orang-orang seperti ini Misalkan kebetulan orangnya Manis Cakep Atau apa Ada gak sih akhirnya jadi Jadi baper kebaperan lagi gitu Ada juga gak sih Atau memang udah kamu maintenance bahwa Belum ada sih Kak Sampai saat ini Atau ini masa saat aja Aku juga udah tau gitu Atau bagaimana kamu ngelola hati kamu sebenernya Karena aku udah lama jomblo ya Kak Tiga tahun Jadi sekarang ya Sibuk kerja aja Gitu Kak Sibuk kerja aja Jadi menyibukkan diri Atau gak laku ya Kak Gak lah Sofya tuh pasti banyak banget lah Orang yang mau lah Antri banyak lah pasti Abis nonton ini aja nih Kan boleh ya Aku tampilin Instagram kamu ya Di Iya Kak Nah itu kalau banyak yang pada DM atau apa Aku pasti deh Banyak gitu Tinggal wanita itu memaintain Gimana Kak Biar aku dapet cowok Nah ini Ini sang motivator akan memberikan Jadi gini Ada penemu AC ya Dari Iya penemu AC AC ini kita biasanya buat dingin Oh siapa itu Itu ada penemunya Haji Preon Ada dari Argentina ya Dia pernah Iya iya Memang dia namanya Haji Preon Dia pernah bilang Dia pernah bilang dari Argentina Bahwa Seseorang itu Kalau dia mengejar sesuai yang dia harapkan Maka terlihat akan jauh Tapi kalau dia ikhlas Apapun nanti yang terbaik Yang dikasih Tuhan sesuai yang dibutuhkan Pasti itu akan datang dengan setulusnya Nah jadi Kayak Kalau kamu kayak terlalu menggenggam pasir Maka pasir itu Akan semakin jatuh berserakan Semakin kau genggam Tapi kalau kamu cukup menadangkan tanganmu Di atas pasir itu Pasir itu akan tertampung tetap baik Di tanganmu tanpa terjatuh Begitupun sama Inilah logika filosofi jodoh Gitu loh Semakin kamu akan kejar Semakin kau menggenggam Itu akan semakin jatuh Udah aku biarin aja gitu Iya kamu bukan berarti Tidak boleh mengejar Tapi minimal Kamu ini kan Punya ketahanan ya Untuk bisa melihat Ada tiga hal kalau wanita itu Ada salah satu Penyanyi Dari Aku mau cemang juga nih kan Iya iya Tapi ini penyanyi pernah ngomong Jadi dia pernah bilang bahwa Ada tiga hal tahapan Wanita untuk menilai jodoh Yang pertama dia mengenali Kedua Kedua Dia Mendalami Mendalami Yang ketiga Siapa yang layak untuk diajak resepsi Oh kita kenali Kita dalami Kita ajak resepsi Kan kamu kenal dulu orangnya Iya Kemudian kamu dalami Dalami itu dalam arti Oh sifatnya aku sama-sama Ada yang aku suka Oke Oh ada aku yang gak suka ini Kan kamu pasti seneng proses Kamu seneng yang instan Begitu aja ketemu Gak bisa kak Gak bisa Gak bisa proses Semuanya proses Semuanya proses Kalau sekarang nih tiba-tiba Ada seseorang yang datang Kepada kamu Ada dua orang ini Banyak yang datang ini Iya misalkan Kalau dua orang aja Dua orang Dia yang punya Dia pria dari Pedalaman desa Ya punya gigih dalam bekerja Tapi Tapi dia ini Tidak memiliki kekayaan yang lebih Atau yang kedua Memiliki kekayaan yang cukup Tapi dia Tidak memiliki Rasa perhatian yang lebih Buat kamu Kalau dua pria ini Kamu akan pilih yang mana Tipe satu atau tipe yang kedua Yang pertama apa kak? Yang pertama Dia Dari desa Tidak punya apa-apa Bersedang berjuang Iya Tapi dia punya perhatian lebih Atau yang kedua Yang punya ekonomi lebih Yang bisa kamu kasih apa aja Yang kedua lah Yang kedua aja Iya karena aku Realistis aja Realistis pokoknya Udah gak ada cinta-cintaan Yang penting Enggak kak Enggak Jadi aku mau cinta Dan aku Mau yang realistis Dua-duanya aku butuh Gitu? Iya Dua-duanya Jadi yang penting Tapi nomor satu Kalau pria satu dan pria dua Kamu lebih butuh Pria yang memberikan Kamu segalanya Memberikan segalanya Dan memberikan aku cinta Wah luar biasa Buat Sofia Nah kalau aku udah Memberikan kamu juga Peringatan Nah sekarang buat wanita Di dunia ini Aku juga akan memperingatkan Saatnya ya Untuk kalian Mempercantik diri kalian Menyehatkan semua Dengan produk Kojik Plankton Kojik Kojik Ini ada di depan Shopee juga Boleh kita pegang Shopee Ini sabunnya juga Buat apa ini kak? Ini sabun kojik ini Sabun yang memang Luar biasa sekali Karena kandungan Di dalam sabun kojik ini Ada kojik acit Ada Virgin coconut oil Dan vitamin C nya Bagus nih Bagus banget Jadi kandungan kojik acit ini Berasal dari Fermentasi beras Oh ini buat bening Pasti ini kak? Iya Digunakan untuk memproduksi Ya Melainkan Pantas kak pikir sekarang bening ya? Nah lumayan ya Walaupun ada noda-noda hitam Tapi semua sudah teriminkan Karena menyamarkan noda hitam Bekas jerawat Dan meratakan warna kulit Ini kembakannya Aku mau dong kak Pasti Dan kemudian Manfaat dari sabun kojik Yang kamu pegang ini Boleh kita kasih lihat Ini guys Ini manfaat sabunnya Ini adalah memiliki sifat Eksfoliasi ringan Yang dapat membantu Dan mengangkat Sel-sel kulit mati Membantu dalam Membentukan kulit yang lebih cerah Dan bersinar Yang pastinya Karena sel-sel kulit baru Yang lebih sehat Akan dapat muncul lagi Keren ya? Wow Luar biasa gak? Ya aku mau Aku mau Nah ini sabun ukuran kecil Yang 45 gram Ini cuma sabunnya Ini 90 gram Ada lagi Gak sampai-sampai situ aja Ini juga ada body serumnya Nih kita lihat tuh Bisa gak aku semuanya kak? Boleh dong Ini kamu lihat Yang body serum itu Nah body serumnya Nah sekarang coba Kamu Kita coba ya Kita pakai guys Body serumnya guys Tuh guys Langsung ke tangan saya guys Kok ini kuning sana yang Ya ini beda Ada varian-variannya masing-masing Nah nanti aku jelasin Di varian-varian Yang pasti body serum ini Punya manfaatnya Luar biasa banget ya Ya dengan tujuh kandungan utama Yang memberikan kebaikan Untuk mencerahkan Membuat kulit Jadi lebih cerah Ya Lembab Terlindungi Dan terlindungi Dari paparan sinari UV Fitur Dan benefit Nah Mencerahkan kulit Kusam Memutihkan Dan meratakan warna kulit Menyamarkan Noda hitam Aduh pantesan kah Figur putih ya Banget Ekstra hidrasi Dan mengunci kelembapan kulit Mengencangkan Dan menjaga elasitas kulit Menutrisi kulit Dan mengurangi kerutan Yang papinya memperkuat Skin barrier Dan melindungi kulit Dari paparan sinari UV Beraroma Grapefruit yang menyerangkan Enak Wangi Wangi kan? Wangi wangi banget Wangi gak? Enak Kandungannya juga ada niacinimide Dan ada aloe vera Ada aloe putin Dan juga ada Snell Secration Filtrite Wah ini luar biasa banget Semuanya nih Kojik Flankton Dan mau didapatkan Kamu tau mau dapetinnya dimana Shofia? Dimana kak? Didapatkan di seluruh Alpamatsa Indonesia Dan juga Dandan Store Luar biasa kan? Udah murah Udah keren Banyak semuanya nih Produk-produk Produk dari Kojik Luar biasa Oke Nah buat kalian Pokoknya Yang mau produk Kojik Langsung saja Serbu Di seluruh Alpamatsa Indonesia Dan juga Dandan Store Gitu Jadi kalau udah Wangi Pria juga seneng Kamu tuh karakter orang Yang seneng perawatan juga gak sih Shofia? Aku suka Aku perawatan tiap hari kak Perawatan? Sampai dari ujung rambut Sampai ujung kaki Semua di rawat Iya iya semuanya Kalaupun belum ada yang Bisa kamu Aku udah perawatan kak Tapi gak laku-laku Aku juga pusing Gimana caranya ini Pusing aku Kamu kenapa sih terlalu memilih gitu loh Kenapa gak saat ini Ada beberapa orang yang kamu bilang Udah deketin kamu Kamu gak mantap aja sama dia Karena Orang itu Belum sesuai spek Dengan kamu Oh kayak handphone ya Aku punya spek nih kak Ada Pinter Terus dia Mahal Dan ganteng Oh jadi kriteria-kriteria itu harus ada semuanya Ada semuanya Tapi belum dapat sih Tapi kan kalau dari 6 kriteria yang kamu sebutin Empat Empat Yang ada Cuma dua Kamu masih nerima gak kira-kira Yang lebih penting itu apa sih Sebenernya dari seorang Sofia itu Menilai seorang pria Yang pasti royal kah Kamu seneng Coba loyal Ya Tiba-tiba lagi jalan-jalan Dan mencintai Udah itu doang Karena dengan dia terlalu mencintai Pasti dia akan loyal Oke Lah kamu nanti Kalau dia sebagai bekerja Kamu dilibatkan sebagai orang Yang ada di perusahaannya dia Kamu keberatan gak kira-kira Kalau sama orang Aku pengen punya perusahaan sendiri Dia punya sendiri Jadi kita gak saling ganggu Kak Masing-masing Iya masing-masing Jadi In case kita Misalkan Divorce Jadi Aku gak ada masalah Sama dia gitu Jadi aku bisa Hidup sendiri Dia pun hidup sendiri Nah Kalau dari selama ini Kamu menjadi seorang pramugari Di private jet Pernah gak sih ketemu Satu orang yang menurut kamu Ih kok dia klik ya Gitu Gak ada laki-laki orang semua Kak Oh my god Suami orang Orang semua Rata-rata Karena yang udah sukses Rata-rata yang suami orang Iya Jadi kalau misalkan kamu Dikasihkan kemewahan yang kamu mau Tapi kamu diminta menjadi istri yang kedua Kamu siapa Enggak Gak tahu Masih bingung Tapi peluang itu masih ada juga di hati kamu Gitu Gak tahu sih kak Iya kan kamu punya perasaan Kamu punya maintenance hati Enggak maksudnya gini kak Nika itu sekali seumur hidup Aku pengen Aku punya suami Tapi Sama aku selamanya gitu kak Pengen dia aja Iya dan aku Kamu kan belum pernah menikah sama sekali kan Enggak pernah kak Jadi pengen pernah pertama dan terakhir Iya makanya emang pikir Karena emang Maunya satu sumur hidup gitu Jadi udah Udah Enggak mudah jadi untuk mencari sosok itu Enggak gampang Kalau selama ini aku liat kamu di party-party Ketemu seseorang Teman-teman aku besti semua Enggak ada yang cowoknya misalkan Yang ke kamu gitu Itu kamu merasa gak sih kayak Kayaknya boleh juga aku buka ruang Enggak ngaruh kan buat kamu ketemu dimanapun kan Yang penting hatinya Pernah main coba deket Cuman Ya kayaknya gak cocok Alasan apa gak cocok Yang gak cocok aja Enggak sesuai spek yang tadi Iya gak kemauan kamu Tapi kalau misalkan selama ini Ya contohlah dia kaya banget Tapi fisiknya maaf ya Misalkan gendut Atau udah agak tua Kamu sendiri gak apa-apa Nyikapin itu Atau gak mau Kalau kamu kretirinya begitu aja Gatau ya kak ya Masalahnya mau nonton aku Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng Iya ganteng-ganteng Iya ganteng-ganteng Iya ganteng-ganteng kak Semua udah kumplin Kumplin Nah kenapa bisa putus Aku kasar kak Mardu Maksudnya kasar dalam Karena aku orang Sulawesi Iya paham Kan gak semuanya juga kan Cuma kasar dalam hati Maksudnya Komunikasinya Komunikasi Komunikasi Aku kasar Seperti apa sih Seperti apa sih Misalkan Aku kasar Aku egois Gak salah ya aku ya kak Enggak dong Kan itu Jati diri kamu sebenarnya Makanya kata kutkobain Lebih baik aku dibenci Menjadi diriku sendiri Daripada menjadi munafik Untuk disukai orang lain Jadi tampil apadanya diri kamu Iya tapi aku kasar kak Ya gak ada masalah Kalau kasarnya itu bisa Membuat Ya nyaman-nyaman aja Bagi pasangan kamu Enggak Tapi begini kak Laki-laki itu cari perempuan Menurut aku ya Menurut aku ya kak Laki-laki itu Cari perempuan Yang sabar dan bodoh Nah itu kan versi kamu Enggak Maksudnya gitu kak Kenapa Karena Laki-laki ini menjahat Kalau dia mau apa aja Jadi bebas-bebas aja Iya Nah kalau yang perempuan yang pintar Kamu mungkin udah tau ini Gitu kak Jadi kamu maunya seperti itu Iya Mungkin aku gak bisa jadi perempuan yang Yang sabar Dan yang bodoh Iya gak juga sih Tapi kan semua Maknanya jadi luas Enggak Tergantung aja Tergantung dari kamu Untuk memilih itu Ya sebenernya Kalau soal jodoh Di usia kamu yang sekarang Kamu masih cantik kok Walaupun Berulang tahun kemarin kan Sopi berulang tahun kan Iya Boleh tau gak usianya berapa Di semuanya Boleh gak Boleh gak Kepala tiga atau dua Iya kepala tiga lah Kepala tiga Terus kamu juga kan lagi coba Bikin single lagu kan Iya Dari yang kamu tulis kan Iya aku tulis sendiri Coba nyanyiin rapnya Aku pengen dengerin Dan semua penonton ini Pengen dengerin kamu nyanyi Rapnya atau seperti apa Rapnya Iya lagunya Seperti apa Iya nyanyiin Ada itunya Ada apa namanya disitunya Rapnya aja kak Iya rapnya Rapnya aja Boleh Apakah ini cinta Cinta yang membarah Aku mau dirimu Aku mau bersamamu Kayak gitu loh Nanti Luar banget Sehingga nya luar biasa Luar biasa banget Nanti bisa didapatkan juga Semua digital platform Nanti segera akan release Setelah hari layak Pasti akan release Iya kak Vicky kan Yang rilisin Aku bantuin lain Sya Allah nanti Aku bantuin Semaksimal bisa Aku bantuin Semoga kamu juga Apa ya Sebenernya sekarang tuh Masih punya jadwal terbang gak sih Di private jet Sekarang lagi Apa udah jarang Kamunya sendiri gitu Enggak Lagi kurang terbang orang-orang Di tempat aku Aku kan di Salah satu private jet Yang gak bisa aku sebutin Lagi kurang Sekarang gak ada VIP lagi kak Jadi sekarang lagi Banyak medifat Medifat itu untuk orang sakit Jadi kalau misalkan Orang terbang yang sakit itu Biasa kan sewa Ren Kan biasa ke Singapur Gitu-gitu Karena dia memang harus Kalau yang sakit itu Gak bisa pakai pesawat umum ya Tergantung Kalau dia banyak pelit up Enggak Oh kalau dia ini bisa ya Oh luar biasa banget ya Pengetahuan-pengetahuan Tentang seperti ini Sopi tadi single judulnya apa Apakah ini cinta Wah aduh dalem banget Emang kamu nyari cinta Sampai seperti sekarang Masih mencari Itu buat tulis buat seseorang sih kak Lagunya Orangnya Orangnya masih Tau gak Maksudnya masih Ngeh gak kalau Kamu nyiptain lagu sebagus ini buat dia Enggak tau Enggak tau Orangnya Enggak tau aku kak Tapi kamu nciptain buat seseorang itu Iya buat seseorang itu Terlepas dia mau dengerin atau enggak Yang penting kamu nciptain karya itu Iya iya Nanti kamu akan nyanyiin Akan direcording Akan menjadi satu single kamu Yang akan kamu rilis setelah hari raya lebaran ini Insya Allah Waduh tebak tangan sekali lagi buat Sophie Semoga Semua bisa berjalan baik Dan karya lagunya ini bisa diterima Karena biar bagaimanapun Aku appreciate banget Kamu bisa berjuang dengan baik Sampai Kamu membuka lah Tabir sebenarnya Seperti apa sih kehidupan orang-orang yang sering Menggunakan jasa private chat ini Ya walaupun semuanya Halnya hanya diskusi dan menjadikan sebuah pengalaman Iya Pokoknya terima kasih banget sekali lagi Buat Sophia Terima kasih banyak Pastinya Ada satu quote gak Yang mau kamu sampaikan Untuk semua wanita-wanita Yang menjadi penonton kita di seluruh Indonesia Apa yang mau kamu sampaikan Kuat aku Iya Jadilah perempuan yang mahal Supaya kalian dihargai Wah Dalam banget Jadilah perempuan yang mahal Supaya kalian dihargai Luar biasa banget Ya kalau kita murah kak Iya Karena gak gampang diajak pergi Ini gak gampang dicatat sama orang Untuk merespon Iya maksudnya gini kak Walaupun kita diajak pergi Ya jangan dibungkus lah Wuih Selama hidup seorang Sophia Selama di Jakarta Walaupun jadi pramugari Pernah-perempuan Jujur Dari party dari apa Pernah gak dibungkus orang? Gak pernah sama sekali Berani dipertanggungjawabkan? Berani dipertanggungjawabkan Wah Gokil 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 Luar biasa ya Terus banget nih Baru kali ini Aku sering kenal pramugari Banyak sih Cuma kan pramugari yang ada di Kemayoran Mali Ada lah beberapa yang aku kenal Oh Mantan Kak Fik ya? Iya ada beberapa mantan Siapa sih? Ada di maskapai Di maskapai yang berbeda Ya Cuma aku belum pernah punya Sama sih kak Aku semua tau nih Aku pernah punya Kalau di semua pesawat Hampir ya Maskapai pesawat-pesawat Aku pernah punya mantan semua Masa? Terus sampai Yang belum Yang belum itu di kereta Di kereta itu ada Pramugari-kereta kan ya Yang masih ini sih Aku belum pernah punya jodoh Seorang masih ini sih Itu belum pernah Kalau yang lain semua jodoh Sofya terima kasih sekali lagi Sudah mencuran hatinya Di sang motivator ini Iya Yang pasti program keren ini juga Dispersembahkan oleh Tojik Plankton Tojik Tojik yang bisa Kalian dapatkan semuanya Ya dengan Mempercantik istri kalian Mempercantik keluarga Semuanya Teman Kerabat semuanya Mempercantik itu Memperkeren Menyehatkan pastinya Bisa didapatkan seluruh Produknya Kojik Plankton Mudah dinilai seseorang Maka semakin kau Tidak memiliki nilai Apa-apa di mata Orang lain Semakin kau terlihat Tapi aku susah cari jodoh Ya ini kan lagi Kotul Semakin kau terlihat mahal Maka kau akan terlihat Istimewa Dan jodoh yang Mendapatkannya Akan merasa Bahagia Karena kau Utuh hanya untuk dirinya Gitu Jadi Semua wanita Punya Punya Rasa mahal Diri Itu yang luar biasa Ya tapi aku mau tambahin lagi nih kak Boleh Boleh apa Masa lagi Laki-laki bilang harus Tes dulu Ya itu Cowok-cowok yang aliran Sekte berbeda Yang tas tes Tas tes aja Ya tapi Senggaknya semuanya Sudah dibuktikan Pokoknya buat kalian Cowok-cowok juga Jangan sembarang Ngetes Ngetes aja Ini bukan kendaraan Negara yang kalian bisa Pinjam Simpan Pakai Dan lain-lain Saksikan selalu semuanya Sang motivator cinta Ya yang ada di Gladiator Entertainment Terima kasih Sofia Terima kasih semuanya I love you Terima kasih Kojik Plankton Love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax